Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua terkait dengan masalah Nissan Grandivina yang pincang jadi beberapa waktu yang lalu kendaraan kami itu pincang ya jadi jalannya sudah kayak berebet gitu terus kenalpotnya bau bensin nah itu ternyata setelah kita cekkan ke bengkel selongsong koilnya yang bermasalah jadi kemudian kita lakukan penggantian dan sekarang sudah normal coba kita tunjukkan selongsong koilnya yang kemudian dia terbakar dan bocor jadi ternyata disini ya saya juga baru tahu ini teman-teman kalau kita buka ini nah ini kan ada sudah sudah rusak ya kemudian kalau kita buka di dalamnya itu nah ini ternyata coba kita lihat di dalam itu nah itu ada ada bekas kebakar ya jadi mungkin itu yang menyebabkan bukan mungkin itu pasti ini yang menyebabkan kemudian terjadi kebocoran harus sehingga terjadi bincang di mobil oke teman-teman seperti itu jadi solusinya memang kalau kepingin tidak diganti ya dikasih selotip bakar itu tapi lebih amannya harus diganti aja oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata ternyata